Fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang kawasan kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuangi. Akibat kejadian tersebut, beberapa fasilitas umum dan rumah milik warga mengalami kerusakan berat hingga roboh, usai dihantam angin puting beliung dan hantaman hujan es. Fenomena alam ekstrim berubah hujan es disertai puting beliung terjadi di desa Tulurjo, kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuangi. Akibatnya, puluhan pohon tumbang, satu rumah roboh, serta tiga rumah tergenang luapan air yang disebabkan saluran air tersumbat sampah. Mujito, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Banyuangi, menyebut dari hasil asesmen Tim Reaksi Cepat atau TRC BBBD Banyuangi persiwa angin kencang disertai hujan es itu terjadi tepat pada pukul 14 lebih 30 menit hingga 15 lebih 30 menit selasa sore. Akibatnya, beberapa rumah mengalami kerusakan cukup parah, bahkan dua unit rumah roboh usai diterjang angin kencang tepatnya di Dusun Wadung Pal, Desa Tulung Rejo, kecamatan Glenmore, Banyuangi. Selain itu, kerusakan bangunan dan fasilitas umum seperti Musola di Dusun Wadung Kamidin, Desa Tulung Rejo, kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuangi juga tergenang air setinggi 30 cm. Pihak BBBD Banyuangi mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan perubahan cuaca ekstrim yang berpotensi mengakibatkan bencana, terlebih memasuki bulan Februari merupakan puncak musim pehujan.